Intro Yo, ketemu lagi bareng aku ya Kodok Palsu ya Salam kenal dulu yang belum kenal Aku tuh siapa? Aku Dwi Ski sebenernya namanya ya Cuman aku lagi di channel Kodok Palsu ya Ya sama aja lah, kalian bisa panggil aku Kodok Palsu Bisa panggil juga Dwi Ski ya Terserah kalian, oke Jadi kali ini aku mau nge-review Kantin sekolah simulator yang versi mod nih Mod tuh bukan, ayo, bukan deng Bukan mod guys, bukan mod Ini tuh sebenernya kantin sekolah versi yang berbeda Dari yang kalian mainin di HP ya Ini tuh versi Steam teman-teman Jadi bedanya apa sih bang? Apakah setara mod yang biasa kalian download di Happy mod dan lain-lain Wah ini versi resmi ya Nah kalau itu kan sebenernya Kalau mod itu kan versi di Di apa ya Di Di model lah ya Di modifikasi Dengan mengubah Kodingan dan lain-lain Sebenernya itu berbahaya ya teman-teman Jadi kalau kalian yang belum tau Versi mod itu gak baik buat HP kalian Karena bisa aja Di versi mod itu udah bukan versi original kan Bisa aja yang bikin modnya itu Masukin virus ke program itu ya Jadi bisa ngambil data diri kalian Nah apalagi kalau kalian pakai HP orang tua kalian nih Siapa yang disini Gara-gara download aplikasi mod tuh Suka banyak iklannya Nah itu salah satu Dampak buruk dari kalian yang suka pakai mod ya Gak cuman iklan doang sih teman-teman Bisa juga tiba-tiba Uang orang tua kalian atau uang kalian Yang ada di HP kalian itu dicuri Karena Kalian download aplikasi mod Yang belum terjamin keamanannya Gitu ya Jadi buat kalian yang pakai mod Jangan pakai mod oke Jangan pakai mod guys Kalau emang susah mainnya Atau Kalian lama Males lama Kayak nyari uang di kantin Dan game-game lainnya ya Kalau nanti cepat gak seru dong gamenya Itu juga gak baik buat kalian ya Kalau kalian mentalnya kayak gitu Nanti waktu udah besar Atau kalian dalam mengerjakan sesuatu Jadi maunya cepat selesai Gitu ya teman-teman Nah Jadi apa bedanya sih Di versi Steam Dan di versi HP Nah Kalau versi Steam ini Berbayar ya teman-teman Harganya 28 ribu Ya teman-teman Nih Aku kasih lihat ya Sebentar ya Nih Aku kasih lihat ya Teman-temanku Nih Nih ya Sebentar ya teman-teman Nah Oke Nih Ya Kalau kalian lihat Ada kantin sekolah simulator nih Nah Ini nih Nah ini kalian bisa beli di Steam nih ya Teman-teman Nih School Cafeteria Kalau gak salah Nah ini nih Ya Nih Nih ada di sini Harganya itu 29 ribu teman-teman Nih ya Bisa kalian download di Steam Ya Ini buat di komputer ya teman-teman Nah Karena ini gamenya berbayar Jadi fitur-fiturnya keren-keren banget ya teman-teman Emang sekeren itu gitu Emang Keren banget lah pokoknya Nih Aku review ya Nih Oke Nih Jadi Pertama perbedaannya Di versi Steam ini tuh udah gak ada yang namanya kristal ungu teman-teman Yang buat gacha atau upgrade-upgrade Beberapa fitur ya Tuh Gak ada kristal ungunya teman-teman Nih Aku masih liat ya tuh Gak ada kristal ungu Nah Terus kalau gacha gimana bang Nah Kalau gacha Kalian bisa Pakai LP Biasa ya Nih Misalkan aku mau gacha Alat makan luksorius Atau mau beli ini nih Nih ya Nih Tuh Dia pakenya LP teman-teman Satu boxnya itu 5200 Tuh ya Oke Nah Selain itu Fitur premiumnya juga bisa kalian beli Pakai LP biasa nih Jadi kalau di HP itu kan kalian harus top up kan Kucing keberuntungan itu harganya kalau gak salah 9000 ya Nah kalau disini bisa kalian beli dengan LP ya Jadi sebenernya menurut aku cukup hemat ya Kalian bayar 29.000 ya udah kita dengerin 30.000 ya Kalian udah bisa beli ini semua pakai LP tinggal kalian rajin main aja Nah kalau di yang versi HP itu kan Mesti Apa Beli 11 10.000-10.000 Kalau kalian buka semua nih Lebih dari Lebih dari 100.000 ya teman-teman Kalau mau buka fiturnya Jadi menurut aku worth it banget sih Kantin sekolah yang ada di Steam ini Tuh Semuanya pakai LP teman-teman Gak cuman itu ya Kalau di versi Steam ini juga Lebih optimize ya Buat kalian yang main Pakai komputer Nah kalau pakai emulator itu kan Kadang-kadang masih agak patah-patah gitu ya Karena memang bukan game Bukan diperuntukkan untuk PC ya Kalau di emulator itu masih ada sedikit Gak semulus di versi yang Memang untuk PC nih Lihat deh Tuh Kurangannya juga lebih mulus Terus Grafiknya juga lebih HD Ya Nih Settingan grafiknya itu lebih Banyak lagi kalau yang di PC Bahkan kita bisa setting resolusi Sampai 240Hz tuh aku tuh Nah ini cocok banget Kalau kalian konten kreator Mending pakai yang versi Steam aja Teman-teman Nah makanya aku Tau sendiri kan kantin aku Udah sebagus itu aja Aku ngulang lagi teman-teman Gak cuman itu ya Di versi Steam ini Dapetin uangnya Lebih cepet ya teman-teman Jadi kalian gak usah beli apa-apa Versi standarnya Jadi kayak Belum ada apa-apa kayak gini Dapet uangnya udah Lebih cepet ya teman-teman Nih Mana ya Udah habis tuh Dapet uangnya sama XP-nya tuh Kayak lebih cepet guys Jadi kayak lebih dipermudah Ya Namanya berbayar lah ya Ini fitur premium sebenernya Cuma worth it banget Daripada kalian ngecer satu-satu ya Kalau kalian punya komputer Atau laptop atau lainnya ya Oke Gitu guys Menarik kan Menarik banget gak? Menarik dong Menarik banget lah Masa enggak sih Sisanya sih kurang lebih sama aja ya teman-teman Tuh sisanya sih sama aja Kurang lebih Oh pastinya gak ada iklan guys Aku lupa Pastinya gak ada iklan ya teman-teman Bener-bener gak ada iklannya Sisanya sama aja tuh Ya karena udah gak ada kristal ungu Jadi hadiah pencapaiannya juga jadi LP Pokoknya ini gamenya full LP Gak pake kristal ya Dan kode-kode yang ada di Kami sekolah simulator yang di HP Juga bisa kalian pake disini Aku gak bisa tunjukin sih Sebenernya Kemain aku cobain Masih bisa semua ya Ada selamat ulang tahun akhir pekan studio Ada selamat hari Eh selamat hari raya idul adha Dan masih banyak lainnya ya Itu masih bisa kalian pake kode-kode Yang pernah aku share di game Kantin sekolah simulator versi PC ya teman-teman Cuman hadiahnya disesuaikan Yang tadinya dapetnya kristal ungu Jadi LP Tapi lebih banyak ya Oke Nih sama semua guys Sama semuanya tuh Gedung-gedung aja pake ini semua Pake LP semua tuh ya Oke Begitu guys Begitu ya Oke Oke Oh iya Sekalian kita cek dulu guys Katanya ada Peluasan gedung ya Coba liat dulu Oh iya Bisa gedein gedung lagi Kayaknya nanti Oh ada tas juga guys Sekarang guys Oke lah Yaudah guys Kayak gitu ya Jadi ini bukan mod Ini versi yang berbeda lah Kita sebut saja Kantin sekolah simulator versi premium ya Gitu guys Nah buat kalian yang masih ngemuk Suka downloadin mod Jangan pake mod ya guys Oke itu berbahaya buat kalian ya Oke Yaudah Sampai sini dulu videonya Kalau ada yang bingung Boleh komen nanti aku jawab Oke Nah aku kan ini kan ngulang nih Dari awal lagi Kebetulan aku udah masuk chapter 2 Nanti temenin aku sepintran ya Kalian bisa nonton aku di tiktok Kalau nggak di youtube oke Dadah Sampai ketemu di video selanjutnya Bye 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 Bye